Terkait pemecatan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes keuwasan kebangsaan, penyidik senior KPK Novel Basudar menyatakan hal ini sebagai bukti ada upaya penyingkiran terhadap sejumlah nama di KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK mengumumkan 51 orang pegawai KPK dinyatakan dipecat setelah melakukan pembahasan bersama Badan Kepegawai Negara dan Kemenpan RB. Sementara 24 orang lainnya akan dididik dan mengikuti tes lanjutan untuk dijadikan aparatur sipil negara atau ASN. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Novel Basudar menyatakan dengan adanya perubahan dari 75 menjadi 51, jelas menggambarkan bahwa tes wawasan kebangsaan benar hanya sebagai alat untuk penyingkiran pegawai KPK tertentu yang telah ditarget sebelumnya. Hal ini mengonfirmasi dan semakin jelas terlihat bahwa ada agenda dari Oknum Pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.